Halo teman-teman, selamat datang di Roby Lim Channel Moe Choy Vegan Kas Bangka Belitung Oke, Moe Choynya kita buka dulu ya Seperti ini penampakannya Moe Choy Vegan Moe Choy Vegan ini hampir mirip sama Ham Choy Con sih Cuman ini kas Bangka Belitung Kalau Ham Choy, Ham Choy Con lebih dominan asin Kalau ini sih katanya enggak Ini harga satu porsi Rp 50.000 Kalau untuk Toa Bapang, Meatless Grill harganya Rp 32.000 Dan ini semuanya Vegan Saya belinya di Ciyunita Di daerah Latumenten Atau di Lambar Oke, langsung kita coba ya Nah, si pudinya sudah ready, sudah siap Oke, kita coba dari Moe Choy dulu Moe Choy Jadi ini Moe Choy sih, isinya kayak ada sayur asin Ada jamur juga nih Yoko Sama ada kayak daging-dagingan kayak gitu Nah, ada daging-dagingannya Oke, langsung kita coba Baru pertama kali ini sih, cobain Moe Choy Selamat makan Ini daging-dagingnya dulu Iya Dia enggak terlalu asin Kalau Ham Choy kan asin ya Kalau ini enggak Ini sayur asinnya Saya suka Enak Kalau ini enggak asin Asinnya pas Wangi Ini beneran enak Enggak pakai bohong Baru pertama kali coba Dan langsung Suka Ini jamur Hioko Ini jamur Hioko-nya Hmm Enak 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 Tambah lagi Daging-dagingannya Daging-dagingannya Yoko-nya Sama sawi Apa? Sawi Sayur asinnya Ini enak sih Gurih Gurih, ada asinnya, ada manisnya Pokoknya enak lah ini Hmm Mantep, mantep, mantep Mantep, mantep Bentuknya kayak Sam Chan kan Jadi mungkin Kayak mirip Asinya Moe Choy Asinya Yang Menang-menang halal Ini Kalian harus coba sih guys Ini enak Oh iya Ini Chiyunita Hmm Bukan Bukan toko atau restoran gitu ya Jadi ya sistemnya PO Jadi Kurang lebih Setiap hari Setiap seminggu sekali Dia ada Buka PO Jadi nanti kepoin aja Instagramnya Atau Whatsappnya Biasanya dia ada Kasih tau disitu Kapan buka PO Dan Apa aja yang Dibuka PO nya Mantep Selanjutnya nanti kita coba Pelabapang Meatless Grill Vegan juga Sekarang kita coba Pelabapang Meatless Grill Ini Kemarin saya tanya ke Chiyunita Ini sih Bahannya dari Gluten Sama dari Jamur Kita coba Tanpa Sambal Hmm Hmm Seksturnya Kenyaknya 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 Tak Kenyaknya Mirip apa yang ini ya Hmm saya makan apa gitu ya susah mendeskripsikan ikannya apa ya mirip apa ini ya belah bapang oke lah kita cobain pakai sambalnya kita buka dulu sambalnya ya oke ini sambalnya udah dibuka kita coba jajal dengan sambal ini pelah bapangnya kita cocok dengan sambal sambalnya sih kayak wangi-wangi kerasi gitu sih pakai sambal kerasi rasanya lebih oke kalau pakai sambal lebih masuk kalau pakai sambal moichoy lagi moichoy moichoynya juara di antara dua ini saya paling suka moichoy ya enak perpaduan yang pas asin manis gurih semuanya menyatu dalam mulut mantap habis kalau beli makanan di Ciyunita nggak ada yang ketinggalan otak-otak sama sate ini juara the best lah ini bagi teman-teman yang belum nonton video otak-otak dan sate cari di video di bawah ya boleh lah ya kita coba lagi udah lama juga nih ngambangkan sate-nya masih enak nggak berubah rasanya mantul mantep ini juga sate-nya keras bangka ya jadi dia ada rasa ada rasa kunyit-kunyit kayak gitu ini enak rasanya pas nggak terlalu asin jadi kalau mau makan digadu aja itu juga cocok nggak harus pakai nasi mantep selanjutnya yang nggak kalah enak ini yang juara yang paling saya suka yang paling juara ini otak-otaknya otak-otak terenak yang pernah saya makan Ciyunita punya ini otak-otaknya dicocol wah mantep ini bener-bener enak nggak bohong ini otak-otaknya enak banget kalau misalkan satu bungkus bisa api sendirian kalau misalkan satu bungkus kalau lagi iseng-iseng nggak mau makan berat manusia iseng-iseng gitu aja ya makan otak-otak gini aja sih cocok mantul enak sih kalau otak-otak yang biasa dijual cuma sasa tepung kalau ini mah ada rasanya asin asin gurih apalagi kalau cocok pakai sambal kacang juara otak-otak ketiga ini mah habis sendiri nih saya harus coba guys nih otak-otaknya enak cuma beda-beda sih ya kalau saya kan paling suka otak-otak kalau adik saya sate sama otak-otak dia lebih suka sate kalau saya lebih suka otak-otak dua-duanya enak sih cuma kalau misalnya boleh milih kalau saya otak-otak kalau adik saya, Linda dia sukanya sate ini benar-benar harus kalian coba ini bukannya endorse ya ini emang benar-benar enak wajib kudu harus coba nggak nyesel kenyang sudah udah habis makan pelabapang moy coy ditambah lagi otak-otak sama sate wah kenyang baru apa namanya kuas cobalah sate lagi satu lagi terakhir hmm oke guys cukup sekian video kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe tolong di subscribe ya jangan lupa di like komen dan di share oke thank you guys bye lanjut makan lagi satenya hmm enak ya ini ada kayak rasa gunit-gunitnya gitu kaf bangka oke aduh hmm 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 Terima kasih.